Pengantar Kitab Satu Tawari Buku Satu dan Dua Tawari sebagian besar berisi kejadian-kejadian yang telah diceritakan dalam buku Samuel dan buku Raja-Raja. Tetapi, di dalam buku Tawari, kejadian-kejadian itu diceritakan dari segi pandangan lain. Sejarah kerajaan Israel dalam buku Tawari ditulis dengan dua maksud utama. Pertama, untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditimpa kemalangan, namun Allah masih memegang janjinya kepada bangsa itu dan melaksanakan rencananya untuk umatnya melalui orang-orang yang tinggal di Yehuda. Penulis yakin mengenai hal itu karena ia ingat akan hal-hal besar yang telah dicapai oleh Daud dan Salomo, serta pembaruan-pembaruan yang diusahakan oleh Yosafat, Hizkiah, dan Yosiyah, juga karena masih ada orang-orang yang tetap setia menyembah Allah. Yang kedua, untuk menguraikan asal mula upacara ibadat di rumah Tuhan di Yerusalem, terutama mengenai susunan jabatan imam dan orang-orang lewi yang bertugas dalam upacara-upacara ibadat itu. Sekalipun rumah Tuhan di Yerusalem itu dibangun oleh Salomo, namun di dalam buku tawarih ini, Daud dikemukakan sebagai pendiri yang sesungguhnya dari rumah Tuhan itu dan upacara-upacara ibadatnya. dan upacara-upacara ibadatnya. dan upacara-upacara ibadatnya.